Belasan santri perempuan di sebuah pendok pesantren di kota Depok, Jawa Barat diduga menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan empat ustadz dan juga santri senior di pesantrennya. Ini miris sekali ya karena kekerasan seksual ini diduga sudah terjadi selama satu tahun namun kasus ini baru terungkap sejak sepekan lalu. Hingga Kamis kemarin Polda Metro Jaya telah menerima tiga laporan polisi terkait dugaan kasus pencabulan ini dan telah melakukan penyelidikan. Dugaan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur kembali terjadi di dunia pendidikan berbasis agama. Kali ini peristiwa terjadi di salah satu pondok pesantren di kawasan Beji Timur, kota Depok, Jawa Barat. Di lokasi inilah belasan santri perempuan yang berusia 9 sampai 12 tahun diduga mengalami pelecehan hingga kekerasan seksual oleh empat ustadz dan satu santri senior yang merupakan kakak kelas korban di pesantren. Kuasa hukum korban mengatakan kasus ini terjadi pada tahun lalu namun baru terungkap sekitar seminggu lalu saat para korban libur dan pulang ke rumah lalu melapor kepada orang tuanya. Bahkan sejumlah korban menerita luka pada alat vitalnya. Masa-masa di pondok ini kan sekarang suasana liburan jadi mereka ini santri-santri wati ini pulang dan pada saat pulang itu ada beberapa santri yang mengeluh, sakit dan menangis kepada orang tuanya. Dan dari situ terjadilah keterangan-keterangan yang didapat dari para wali santri. Hingga kamis kemarin Polda Metro Jaya telah menerima tiga laporan polisi terkait kasus pencabulan ini. Subdit Renakta Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan. Korban ini adalah anak-anak tiba umur. Jadi yang melaporkan ini adalah orang tuanya. Dalam hal ini kita belum menentukan tersangka. Kita masih melengkapi keterangan-keterangan bukti-bukti, baik itu saksi. Kemudian pisau. Saat ini kelima terduga pelaku telah diamankan aparat dan dalam proses pemeriksaan, sementara para korban dalam waktu dekat akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Tim Liputan CNN Indonesia